Bikin oknum TNI dipecat, Rahel Fenya kini hilang dari Instagram. Rahel Fenya mendadak hilang dari Instagram setelah kasus dirinya kabur dari Wisma Atlet terungkap ke publik. Rahel Fenya diketahui nekat keluar dari Wisma Atlet dibantu salah satu oknum anggota TNI demi merayakan ulang tahunnya di Bali. Kelakuan Rahel Fenya yang menyalahi prosedur saat sedang karantina ini pun menuai sorotan. Artis sensasional Nikita Mirzani bahkan ikut juga mengkritisi Rahel Fenya. Dalam akun Instagramnya, Nikita Mirzani banyak mengungkapkan ketidakadilan atas apa yang diterima oleh Rahel Fenya. Ia juga meminta kepada pihak pemerintah untuk tegas menindak apa yang dilakukan oleh Rahel Fenya. Buntut masalah Rahel Fenya kabur dari Wisma Atlet juga bikin seseorang anggota TNI dipecat. Usai terbukti membantu selebgram Rahel Fenya kabur dari karantina, oknum anggota TNI resmi dipecat. Pemecatan oknum anggota TNI yang membantu Rahel Fenya berinisial FS itu disampaikan langsung kepala penerangan Kodam Jaya Arit Leri Pertahanan Udara ARH Herwin BS. Herwin menerangkan oknum anggota TNI tersebut sudah resmi dipecat sejak Kamis kemarin. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan polisi militer lanjut Herwin, FS terbukti membantu Rahel Fenya lolos dari karantina usai kembali dari Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, pantauan 3poku.com hingga kini Rahel Fenya diam seribu bahasa soal apa yang menimpa oknum TNI tersebut. Terakhir kali, Rahel Fenya mengungkapkan permintaannya lewat Instagram story-nya. Rahel Fenya sudah mengaku salah dan meminta maaf kepada netizen. Meski sudah minta maaf, nyatanya masih banyak netizen yang geram dengan tindakan Rahel Fenya. Apalagi, gara-gara keegoisannya, Rahel Fenya sampai bikin oknum TNI dipecat. Akun Instagram Rahel Fenya kini tampak sepi dari unggahan apapun. Padahal, sebagai selebgram, biasanya Rahel Fenya banyak mengunggah Instagram story untuk melakukan endorse barang.